Membuat keterampilan tradisional walangan dan keris dari janur Pohon kelapa mempunyai banyak manfaat Salah satunya janur atau daun muda yang berwarna kuning Pada umumnya, orang-orang zaman dahulu sangat rampil merangkai atau berkreatif Dengan janur, di tangan-tangan terampil janur dapat dibuat menjadi permainan tradisional Yaitu walang-walangan dan keris-kerisan Selain menjadi sebuah permainan, walang-walangan dan keris-kerisan ini juga sering ditemui pada kembar mayang Untuk membuat keterampilan walang-walangan dan keris-kerisan ini Maka dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut Janur dan kata Langkah-langkah membuat walang-walangan dari janur Ambil selembar daun janur Kemudian pisahkan daun dengan lidinya Dan bagian bawah tetap menyatu untuk bagian ekornya Ambil daun sebelah kiri Taruh ke bawah lidi Naikkan daun sebelah kiri ke atas lidi Lalu masukkan ke dalam daun Dan ditarik ke bawah Lakukan juga untuk daun sebelah kanan Kembali pada daun sebelah kiri Lipat ke atas hingga sejajar dengan daun belakang Taruh daun sebelah kiri ke bawah lidi Lalu naikkan ke atas lidi Dan masukkan ke dalam daun dan ditarik Lakukan hal yang sama untuk daun sebelah kanan Ulangi terus sampai daun mengecil Terima kasih telah menonton Setelah mengecil Maka bengkokkan lidi bagian ujung Dan masukkan ke dalam anyaman janur pada tubuh walang Kemudian ikat Menggunakan ujung janur Terima kasih telah menonton Potong janur pada pangkal janur Sesuai bentuk ekor Ambil lidi bagian pangkal dari janur Kemudian diukur sesuai dengan ukuran badannya Buat dua kaki Dan patahkan sedikit untuk kaki bagian depan Lalu masukkan kakinya ke dalam anyaman janur pada tubuh walang Selain membuat walang-walangan Janur juga bisa dikreasikan untuk membuat karis-karisan Ambil selembar daun janur Pisahkan helai daun dengan tulang daun atau lidi Dengan menggunakan cutter atau kuku Jangan pisahkan seluruhnya Sisakan kurang lebih 15-20 cm Nantinya akan digunakan sebagai pegangan Setelah itu kita akan mulai menganyam Yang perlu diperhatikan sebelum menganyam Selalu kerjakan helai daun bagian depan terlebih dahulu Ambil helai daun bagian depan Tarik ke belakang dan lipat ke samping sehingga membentuk setengah segitiga Ambil helai daun bagian belakang Tarik ke depan dan lipat ke samping kiri menutupi segitiga yang terbentuk tadi Ambil helai daun bagian depan Tarik ke belakang dan lipat ke atas Sejajarkan helai daun dengan batang lidi Sehingga membentuk setengah segitiga seperti pada gambar Ambil helai daun bagian belakang Tarik ke depan dan lipat ke atas untuk menutupi segitiga yang terbentuk tadi Lakukan langkah-langkah tersebut sampai daun mengecil Jika sudah sampai ujung daun Ikat kedua helai daun agar anyaman tidak terlepas Terima kasih telah menonton! Selamat mencoba dan berkreasi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!